Wama umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddin Setelah itu untuk orang tua Kalau masih ada sisa Karena disini tidak punya anak maka saudaranya dapat juga Cuma semuanya ada, saudaranya dapat sisa Saudaranya dapat apa? Sisa Ditahami kan? Karena diterangkan Bisa kita baca terkait dengan itu Di surat Amnisa khusus kasus kita ini Surat Amnisa ayat 12 Bagi kalian suami Setengah Seperdua dari harga Apa yang ditinggalkan oleh istri kalian? Kalau dia tidak punya anak Jadi kalau istri meninggal Dia punya harta Maka untuk suami dari hartanya itu Sepertu 2 Maksudnya dia punya Dia meninggalkan 10 juta Suami dapat 5 juta Suami dapat 5 juta Ini kalau tidak punya anak Ada pun kalau punya anak Di ayat selanjutnya Karena warisan ini Tidak diwakilkan kepada kita untuk membaginya Langsung Allah membagi Yang bagi Karena kalau ke kita Pasti kita berat ke sana ke mari Jadi makanya Allah SWT sendiri yang merinci Pembagiannya Kalau dia punya anak Kalau punya Maksudnya 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 10 juta Beri 4 Hasilnya Suaminya dapat Itu jatah Suaminya Ini Ini Kalau dia Punya Punya Anak Hasil itu Kan Misalnya dia dapat setengah Masih ada setengah Maka untuk orang tuanya Karena orang tuanya lagi Dia Dapat Dari Harta warisan Dari anaknya Nah orang tuanya juga Dirinci Kalau Dia punya anak Lain dapatnya Kalau tidak punya anak Lain juga dapatnya Lain juga Dapatnya Kalau tidak punya anak Orang tua dapat 1.6 Kalau punya anak Orang tua dapat 1.8 Dari harta Dari harta Kalau masih ada sisanya Nah inilah Saudaranya dapat Saudaranya dapat Karena saudara itu Dia mewarisi Dengan Kalalah Maksudnya Sisa Orang tua sudah tidak ada juga Orang tua sudah tidak ada juga Ya saudaranya Udah apa Masa mau dikasih dikubur He? Ia Kan dia Sisa Makanya dia paling beruntung Kalau tidak ada sama sekali Halilwaris Dia apa semua Seperti itu Bagaimana kalau misalnya Suami Bersikeras Mau kasih seseorang Karena dia bilang Saya suaminya yang gitu Baik Ini ada kasus lagi Bagaimana kalau suaminya bersikeras Katanya Saya tidak mau Ini merta istriku Yang tidak mau kasih saudaranya Belum Dia berdosa Tidak menunjukkan hak Yang dibagikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallah Allah Kalau tidak ada orang tua Dan saudaranya Sesuai mana Itu harta yang Setengahnya ke mana Tidak ada orang tua Tidak ada saudara Tidak ada saudara Tidak ada saudara Tidak ada anak Siapa yang ada pak Cuma suami Cuma suami Iya suami Kan tidak ada orang muda pak Ya kan Saya kira Dihalikan ke paket wisgan Atau Entah Itu kan hak suami Nah Kalau itu boleh Dia berdisi keras Iya Oh dia ada lagi Tambahan keponakan ya Tidak punya saudara Bagaimana punya keponakan Iya Oh iya iya Saudaranya meninggal Tapi dia punya Keponakan Iya Tapi dia juga Meninggalnya Lebih dulu Atau belakangan Ya Saudaranya itu Iya Tidak dapat Karena dia dapat Ketika ini meninggal Dia yang hidup Tidak 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 dapat Sudah jauh Anda bisa paham ini Kadang berjalan gini Di masyarakat Ketika meninggal Seorang kakek Kakeknya Atau Anaknya Tiga orang Tapi salah satu Anaknya sudah meninggal Apakah Anaknya ini Dari anak Maksudnya Cucunya ini kakek dapat Kadang Langsung Sebagian menyatakan Dapat Ndak Lihat dulu ini Meninggal bapaknya Si anak Kalau dia lebih dulu Daripada kakeknya Tidak dapat Mara kakeknya dapat Dari dia Dari kuali Meninggal kakeknya Baru meninggal satu Menit kemudian Bapaknya Nah dapat Karena syarat napa warisan itu caranya dua begitu berlangganan syarat ini orang dapat warisan ini betul-betul sudah meninggal kemudian ini mendapat warisan menurut masa hidup walaupun sesaat setelahnya seperti itu jadi dilihat selamat menikmati